ASEAN PARA GAMES 2018 akan mempertandingkan beberapa cabur yang masih tergolong baru di Indonesia. Salah satunya adalah bociah. Untuk olahraga bola presisi ini, Indonesia menyiapkan sejumlah atlet untuk berlaga di 5 dari 7 nomor yang dipertandingkan dalam cabur ini. Yakni nomor perorangan, pasangan, dan tim pada BC1, BC2, dan BC4. Febrianti Fani, yang diturunkan dalam nomor pertandingan individu BC1, menargetkan untuk menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Meski demikian, Febrianti mengakui ada banyak lawan yang perlu diwaspadai seperti atlet-atlet dari Thailand. Ini persiapannya seperti apa untuk ikut ASEAN PARA GAMES? Latihan. Latihan yang terbaik ya? Punya harapannya apa bisa untuk ASEAN PARA GAMES? Mau medali emas. Pengalaman kemarin kan sempat ikut pemeriksaan di Indonesia ya? Iya. Itu bagaimana melihat tim-tim lawan gitu? Berat? Berat. Tapi optimis ya? Iya. Pelatih tim Nasbot Cia, Andrian Perdana Kasih akan mengutamakan pembentukan mental dan strategi para atlet. Mengingat ini baru pertama kalinya anak asuhnya mengikuti kejuaraan bertaraf internasional. Selain itu negara lain yang mengikuti cabur ini dalam ASEAN PARA GAMES mendatang banyak yang sudah berpengalaman. Untuk segala persiapan kita sudah, ini sudah pemantapan tim untuk kaitan bermain individu maupun tim dan pair. Ada tiga nomor yang akan dipertandingkan. Untuk lawan, karena setiap klasifikasi itu beda-beda. Ada Thailand, Korea Selatan, Cina maupun Nongkong. Masing-masing klasifikasi berbeda-beda untuk ini ya. Cabang olahraga Bociya merupakan olahraga untuk penyandang disabilitas gerak. Dalam olahraga ini, para atlet akan melemparkan sejumlah bola warna merah dan biru ke arah bola poin. Kemenangan diperoleh berdasarkan dari bola yang dilempar dan bola yang terdekat dengan bola poin tersebut.